Anamasi di Metrosport, tim karate Indonesia mulai menjalani latihan perdana di Paris, Perancis. Umar Syarif dan kawan-kawan diharapkan bisa memperbaiki peringkat di kejuaraan dunia yang diikuti 500 karateka terbaik itu. 10 karateka Indonesia yang akan ikut pada kejuaraan dunia WKF 21 hingga 25 November mendatang di Paris, Perancis, mulai menggelar latihan. Umar Syarif dan kawan-kawan berlatih di depan venue pertandingan yang dipalai Omnisport Depa di Bersi. Manager tim Jafar Lantang mengatakan Indonesia berpeluang untuk meraih medali namun diakui tantangan yang dihadapi sangat berat. Salah satu karateka andalan Umar Syarif yang selama ini berlatih dan tinggal di Swiss mengatakan akan berusaha maksimal untuk dapat meraih prestasi. Saya bisa sedikit bagi pengalaman saya, bagi sedikit ilmu, bagi motivasi mereka. Saya berharap bisa mereka berjuang. Kejuaraan dunia karate akan dimulai pada Rabu pagi waktu setempat di mana Indonesia akan turun di kelas Komite Perorangan Putra dan Bergu Putri. Ya, 10 atlet binaan PB4K Indonesia ini berjanji untuk tampil maksimal di kejuaraan dunia yang akan berlangsung hari Rabu hingga Sabtu pekan ini. Indonesia akan turun di tiga nomor yaitu Kata, Bergu Putra dan juga Komite Putra dan Putri. Dari Paris, Perancis, Hariman Halid, Ade Perwana melaporkan.